Halo guys, selamat datang kembali di RKG Channel Sekarang RKG akan membahas 7 kegunaan kapur sirih dalam masakan Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya Kapur sirih atau injet ini terbuat dari cangkang kerang yang digiling atau dihancurkan Lalu dijadikan pasta Selain untuk nyirih, kapur sirih sejak dulu terkenal memiliki banyak manfaat untuk memasak Yang digunakan adalah larutan hasil campuran air dan kapur sirih Nah, apa saja kegunaannya ya guys ya Yang pertama membuat keripik goreng menjadi lebih garing Air kapur sirih terkenal dapat membuat gorengan lebih garing Caranya iris tipis bahan keripik yang akan dibuat Misalnya pisang atau kentang Lalu cuci hingga air bilasannya bening Air kapur sirih yang sudah diencerkan dan diambil bagian beningnya saja Lalu digunakan untuk merendam bahan yang sudah dipotong tadi selama 1 jam Setelah itu tiriskan kentang atau pisang lalu goreng hingga kering Keripik kamu pun akan lebih garing dan renyah dibandingkan yang tidak direndam air kapur sirih Selanjutnya membuat potongan buah menjadi lebih kesat dan padat pada koktel dan manisan Air kapur sirih yang dilarutkan dengan air Lalu digunakan untuk merendam potongan buah-buahan sebelum dibuat manisan Atau koktel Proses perendaman tersebut akan membuat buah-buahan lebih kesat, padat, dan rangu saat digigit Jenis buahnya pun bisa macam-macam Seperti mangga, salak, apel, melon, leci, jambu, bahkan lidah buaya Jadi sekarang kamu tidak perlu takut gagal membuat manisan ala tukang manisan asli atau ala koktel kalengan Selanjutnya membuat ketupat dan lontong lebih tahan lama Diamkan beras yang sudah diberi air kapur sirih selama kurang lebih 60 menit sebelum dibungkus Air kapur sirih dapat membuat tekstur ketupat atau lontong jadi lebih kenyal dan tahan lama Jadi tidak butuh bahan pengawet Membuat kelepon dan cendol lebih kesat dan kenyal Untuk kamu yang sering membuat kelepon atau cendol Penambahan beberapa sendok air kapur sirih bisa membuat adonan makanan lebih kesat dan kenyal Kelepon dan cendol yang dihasilkan pun akan lebih enak dan tidak mudah hancur Membuat kacang goreng lebih renyah Agar kacang goreng yang kamu buat lebih renyah Kamu dapat merendam kacang tanah kupas dengan garam, sedikit air kapur sirih, dan bawang putih semalaman Sebelum digoreng ya guys ya Jangan lupa untuk sering mengadu kacang saat digoreng agar warnanya coklat mudah merata Membuat rempeyek dan seroja lebih garing dan tahan lama Salah satu rahasia mengapa rempeyek dan seroja buatan nenek saya selalu garing dan tahan lama adalah penambahan air kapur sirih Cukup gunakan seperempat bagian kapur sirih yang dilarutkan dengan segelas air lalu tunggu hingga mengendap Ambil air bagian beningnya saja dan campurkan ke dalam adonan rempeyek dan seroja yang kamu buat Membuat kulit lumpiah tidak mudah sobek Karena saya sering membuat piscok atau pisang coklat keju melted ya guys ya Saya sering membuat kulit lumpiah sendiri agar kulit lumpiah tidak rapuh, bertekstur baik, dan tidak mudah putus Tambahkan sedikit air kapur sirih pada adonan kulit lumpiah tersebut Saat menggunakan kapur sirih dalam memasak, kamu perlu perhatikan takarannya Penggunaan kapur sirih yang berlebihan akan membuat makanan menjadi terasa pahit dan getir khas kapur Oleh karena itu cukup campurkan sedikit saja larutan air kapur sirih ke dalam masakan Tips dan cara menggunakan kapur sirih dalam masakan Yang pertama memilih kapur sirih Kapur sirih terbuat dari cangkang kerang yang digiling atau dihaluskan hingga membentuk pasta berwarna putih Di pasar tradisional terdapat 3 jenis kapur sirih yaitu Dalam bentuk serbuk, padatan kering, sekukuran biji permen, dan pasta Kamu bisa membelinya dengan harga yang sangat terjangkau di penjaja bahan jamu atau bunga untuk ziarah makam Pilih kapur sirih dengan warna putih kapur tanpa ada warna hitam atau kontaminasi benda lain di dalamnya Untuk kamu yang ingin kapur sirihnya lebih praktis Pilih yang berbentuk pasta agar dapat cepat larut dan diendapkan kembali untuk mendapatkan air kapur sirihnya Membuat larutan air kapur sirih Sebenarnya bukan kapur sirihnya yang digunakan ya guys ya Tapi air kapur sirih Taruh kapur sirih di dalam mangkuk Lalu tuangkan air bersih sebanyak 2 kali lipat banyaknya Dari jumlah kapur sirih Jadi jika kamu menggunakan 250 gram kapur sirih Kamu harus menambahkan 500 ml air ke dalamnya Setelah ditambahkan air aduk kapur sirih hingga rata dan pastikan tidak ada gumpalan yang tertinggal Diamkan selama 30 menit hingga muncul endapan di dasar mangkuk yang terpisah dari airnya Air dengan warna sedikit putih keruh itulah yang bisa kamu pakai untuk memasak Jika menghindari rasa pahit dan getir yang mungkin muncul pada masakan Diamkan larutan tadi semalaman Hingga airnya lebih bening Baru gunakan dalam masakan Menggunakan air kapur sirih Campurkan sedikit air kapur sirih dalam masakan kamu Tapi hati-hati Penambahan air kapur sirih yang terlalu banyak akan membuat rasa makanan menjadi pahit dan getir Supaya takaran kapur sirih pas dan akurat Gunakan timbangan dapur Menyimpan air kapur sirih Karena air kapur sirih yang digunakan biasanya hanya sedikit Sisa air sekaligus endapannya bisa kamu simpan untuk digunakan kembali Simpan kapur sirih di dalam wadah tertutup dan taruh dalam tempat sejuk dan bersih Dan kamu tidak perlu repot menyimpannya dalam kulkas Sewaktu-waktu digunakan kamu bisa tambahkan air lagi Aduk dan diamkan hingga mengendap Lalu ambil air yang diatasnya Oke guys sekian saja info dari RKG channel Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya Karena RKG masih banyak resep, ide, jajanan, tips, info, dan review kuliner Dan see you, bye bye